Terima kasih. Terima kasih mempertahankan tatanya, dapat jatah sejarah baru, back to back champion. RRQ Hoshi kembali memantapkan diri sebagai juara turnamen NPL ID Season 6. Salah satu penentu gelar juara NPL ketiga RRQ ini bisa dibilang adalah Albert. Terima kasih seseorang Albert. Apakah Albert mampu mempertahankan tatanya? Kali ini, Minion udah mulai masuk. Super Minion di arah belakang. Albert gak bisa bertahan. Albert seorang diri. Memberikannya bayi alien. Masih ada crossbow. Dan terjata. Terjata. Wipe out. No. Masih bertahan dari seorang Albert. Benar sekali. Bahkan Leo Murphy yang menjadi korban. Satu Web Minion kembali hadir. Dua orang ini bisa akan mendapatkan atau jangan-jangan malah menjadi korban. Ini udah ada 1 Winter Traction. Lihat Minion yang udah mulai masuk. Amat langsung fokus. Masih ada Winter Traction. Udah pun juga. Apa tarutan? Apa? Sampai alien. Mampu mempertahankan. Besar RRQ Jose. Pemain dengan nama lengkap Albert Nielsen Iskandar ini mampu menahan gempuran dari tiga pemain alter ego seorang diri. Sesaat sebelum pertandingan berakhir. Sebelumnya, Albert pernah memperkuat tim bernama ROC Esport. Bersama ROC Esport, Albert pernah merasakan jadi bagian dari tim yang menempati peringkat keempat turnamen Indy Home Esport League 2019. Setelah itu, dia pun hengkang dan bergabung bersama tim RRQ Sena Divisi MDL. Selama memperkuat RRQ Sena di turnamen MDL Season 2, permainan Albert sudah mencuri perhatian. Albert bakalan coba untuk steal, berhasil didapatkan red buff-nya. Lihat lagi dan lagi, Albert! Wuh, gila sih. Memang lincah sih dia menggunakan hero-hero core. Albert gila, gak ada yang bisa menghentikan Albert dengan 3-0-nya. Ia pun ditarik oleh Coach James untuk memperkuat RRQ Hoshi di pertengahan MPL ID Season 6. Sempat tertatih-tatih di beberapa pertandingan awal, Albert sukses beradaptasi dan membawa RRQ kembali ke jalur juara. Ada fakta menarik tentang Albert. Dia pernah ditolak EVOS sebelum resmi bergabung RRQ. Bahkan, Albert sudah memasuki tahap akhir namun akhirnya gagal lolos. Saat RRQ melawan EVOS, Albert berhasil mencetak Savage di MPL Season 6 musim reguler. Double kill! Bahi alien! Lucky for triple kill! Tapi lihat, masih mau lebih. Medianan! Savage! Lihat! Bahi alien! Mereka akhirnya membalaskan dendam. Dengan Savage! Savage! Mereka kelahiran Dimpasar Bali ini semakin dipuji setelah aksi memukanya bersama RRQ. Puncaknya, RRQ Albert dinobatkan sebagai MVP di grand final MPL Indonesia Season 6. Gimana rasanya jadi orang yang pertama kali masuk MPL dan langsung jadi juara di Season yang ke-6? Senang banget lah juara. Ampun ya Albert! Terima kasih. Ya ampun semuanya itu berat. Albert bergatuh. Bli, selamat Bli, Bli, Albert. Remaja berusia 16 tahun ini dijuluki sebagai bayi alien di RRQ Hoshi. Bukan hanya segedar mempunyai arti sebagai bayi alien, akan tetapi ini menunjukkan bahwa RRQ Albert sudah menjadi alien walaupun masih bayi. Triple kill! An ally has been slain! Maniac! Hey! A bag! RRQ Hoshi dikenal sebagai tim alien yang didalamnya ada Lemon, R7, dan Sin yang kerap dijuluki sebagai alien. Julukan tersebut sebagai bukti bahwa para player RRQ bukan manusia, karena makro-mikro yang mereka miliki sangat hebat. Albert yang mendapatkan julukan bayi alien berarti sudah diakui kemampuannya oleh komunitas Mobile Legends Indonesia. Berposisi sebagai mid laner, hero andalan favorit Albert adalah Ling, Lancelot, dan Yi Sun Xin. Perjalanan masih panjang bagi pemain muda saat ini. Gelar juara MPL ID Season 6 jadi gerbang pembuka untuk melaju ke tahap yang lebih tinggi. Bukan tidak mungkin, kedepannya Albert bisa jadi salah satu mid laner terbaik di Indonesia jika terus menunjukkan konsistensi dalam permainannya. Halo guys, sesuai janji gue kemarin, kalau gue juara MPL gue bakal botak dan hari ini gue akan dicukur oleh dan hari ini gue akan dicukur oleh kanal dancheik di Indonesia. Hebat bernama kami baru saja, ya saya bisa mencukur oleh kanal dan juga tidak mungkin diementakan sosial. Begantanmensi berikan bisnisnya siaran atau bahwa terbaru dalam permainan, Terima kasih. Dan...